Jika Anda di kota Bandung berkuliner dengan menikmati lontong kari, bisa menjadi pilihan. Di kota Kembang ini, banyak penjual lontong kari yang menawarkan beragam jenis racikan. Menu berkua khas yang dimiliki Bandung adalah lontong kari. Biasanya menu ini dinikmati saat sarapan karena menawarkan kombinasi gurih dan hangat. Di Bandung banyak penjual lontong kari yang berjualan pada pagi hari. Setidaknya ada dua jenis lontong kari. Yang pertama adalah lontong kari ayam. Menu ini tentu saja terdiri dari lontong serta kuahnya. Kuah kari ini adalah campuran rempah. Mulai dari kunyit, bawang merah, bawang putih, serta bumbu kari yang dicampur menjadi satu. Wah, aromanya cukup menggoda ya. Eits, tidak lupa, irisan ayam suwir, kacang, dan telur juga tercampur dalam kuahnya. Keberadaan emping juga menjadi ciri khas dari lontong kari ayam ini. Emping tidak berbeda. Kerasa juga jadi ngaruh. Kerasa jadi berpengaruh. Gimana suka rasanya? Ya, kebanyakan pengunjung mintanya emping. Jarang yang kerupuk. Disedain kerupuk juga. Jarang, jarang yang mau. Selain lontong kari ayam, di Bandung juga ada yang menjual lontong kari sapi. Sama dengan sebelumnya, kuah kari terdiri dari campuran berbagai rempah pilihan. Karena kari sapi, tentu saja potongan daging sapi menjadi primadonanya. Daging sapi di tempat ini dipotong menyerupai dadu yang kemudian dicampurkan dengan lontong dan kuahnya. Agar rasa makin nikmat, taburan bawang goreng serta kecap manis bisa menjadi pilihan. Menurut pemiliknya, ciri kasih dangan ini adalah keberadaan acarnya yang terdiri dari potongan timun dan wortel. Agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, kuah lontong kari sapi di tempat ini dibuat tidak kental dan tidak berlemak. Kalau saya kuahnya nggak terlalu kental. Kalau yang nggak suka kental itu di sini. Terus nggak banyak lemak. Terus ada acarnya itu yang bikin segar. Itu aja sih. Kalau yang lainnya hampir sama. Kalau kari itu sama lah gitu. Meskipun sekarang hanya bisa menikmati lontong kari dengan membungkusnya dan dibawa pulang karena ada pembatasan dari pemerintah di tengah pandemi. Namun kuliner satu ini tetap memikat para penikmatnya. Ini enak, nggak terlalu pedas, nggak terlalu apa? Nggak terlalu banyak ini gitu. Menak lemak gitu. Jadi sedang-sedang gitu. Sedang-sedang ya Pak ya? Ya. Pas aja sih rasanya. Ya, jadi kalau saya lebih cocok sih dibanding lontong kari yang lain. Jadi emang kayak rasanya tuh ngangenin aja sih. Jadi kalau udah lama nggak makan, pengen makan lagi gitu. Iya, kuahnya gurih. Menurut ahli gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, sebetulnya lontong kari adalah kuliner alkulturasi antara budaya India dan Tiongkok. Sejarah mencatat, lontong kari mulai muncul di kota Bandung sejak 1920-an, khususnya di kawasan Alun-Alun Bandung. Meski saat ini jenisnya beragam, namun menurut Dewi, lontong kari kikil adalah menu pertama yang ada pada awal kemunculannya. Sejarahnya dimulai dengan kikil dulu. Jadi kalau daging itu kan istimewa sekali ya. Jadi zaman dulu, tahun 1920-an, tidak semua orang makan daging sapi. Jadi yang dikenal oleh masyarakat di kelas menengah ke bawah adalah kikil. Kemudian setelah lebih baik lagi ya dengan industri, orang sudah memiliki kemampuan ekonomi tahun 1960-an, 1966 itu mulai menggunakan daging sengkel atau daging yang tanpa lemak begitu ya. Menurut Dewi, hidangan ini merupakan hidangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan protein, karbohidrat, dan rempah yang baik bagi tubuh. Kikari Adi Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.